Intro Kalau begini Aku jadi sibuk Welcome to Lupa Daratan Oke guys Bagaimana kabar kalian Senang sekali kita bisa berjumpa lagi Di Channel Indohoy Lupa Daratan ini Sidi banget ya Kita akhir-akhir ini dihantui dengan Berita-berita Covid-19 yang Ya Sangat menyeramkan sih Saya secara pribadi mengucapkan Belasung kawa terhadap Korban-korban yang sudah berkukuran Keluarga yang Ditinggalkan Semoga keluarga yang ditinggalkan Selalu diberi kesabaran Dan jangan lupa Untuk patuhi anjuran pemerintah Untuk stay di rumah Ya memang itu tidak Mudah tapi Untuk menghambat penyebaran virusnya ini Teman-teman Jangan sampai Covid-19 ini Menjadi Momo atau virus yang Mencelakai kita semua Buat Teman-teman yang ada di rumah Jangan takut Nanti Di video kali ini Gue akan kasih lu Cara untuk ngecek Penyebaran Covid-19 Secara real time Nanti juga di deskripsi Bakal gue kasih linknya Jadi Teman-teman semua bisa mengakses Bisa ngecek Dari lokasinya sendiri Berapa yang tersebar Berapa yang sudah positif Pokoknya disana kalian akan menemukan Banyak hal Informasi tentang Covid-19 So Jangan kemana-mana Stay tune Dan Enjoy Berikut ini adalah cara Untuk mengakses informasi real Mengenai penyebaran Covid-19 Dan juga berbagai cara Serta tips penanggulangannya Ini untuk wilayah Jateng Alamat webnya Bisa dilihat disini adalah HTTPS Titik 2 Slash Corona Dot Jateng Prof Dot Go Dot Id Slash Kita klik ok Ya Tampilannya adalah seperti ini Ada info nomor telepon Yang bisa dihubungi Kemudian Cara melakukan deteksi Mandiri Covid-19 Tapi kita akan langsung menuju Ke cara untuk mengetahui Jumlah pesebaran secara real time Karena apa Karena banyak hoax Yang bertebaran di luar sana Lihat di titik sebelah kanan atas Yang ada garis 3 Kita klik Nah disitu ada tampilan tentang beranda Rumah sakit rujukan Infografik Frequently asked questions Download Kontakt Kontakt 119 Dan juga kontak whatsapp Yang bisa dihubungi Kita akan langsung menuju infografik Nah ini adalah tampilannya seperti ini Ada slide yang menunjukkan tentang Daftar rumah sakit rujukan Kemudian tanda-tanda yang harus Diperhatikan Himbawan untuk tidak pepergian jauh Kemudian Himbawan untuk tidak jalan-jalan dulu Dan pemberitahuan Mengenai pembatasan pengunjung Di rumah sakit dokter muardi Yang lainnya bisa dilihat sendiri Kita akan langsung menuju Cara untuk mengetahui Jumlah Penderita Suspek ODP Maupun pasien dalam pengawasan Slide tadi kita tarik ke atas terus Sampai kita menemukan Gambar Peta Nah ini dia adalah Petanya Kita akan membaca Peta berdasarkan kabupaten Atau kota terlebih dahulu Ini khusus untuk Provinsi Jawa Tengah ya Karena nanti untuk Provinsi lain akan ada linknya sendiri Misalnya kita mau mengetahui Informasi mengenai daerah Klaten Kita zoom menuju Kabupaten Klaten Kemudian klik di tombol Titik Nah disini akan tampak Berapa jumlah ODP di Klaten Jumlah PDP atau pasien dalam pengawasan Dan juga jumlah penderita Kabar baiknya adalah Di kabupaten Klaten Sampai pada Data ini di update Penderitanya masih 0 Kemudian kita coba Di kota Surakarta Ternyata sudah ada 69 ODP 22 PDP Dan juga 7 Penderita positif COVID-19 Kita coba daerah lain Yang agak jauh Misalnya Wonosobo Di Wonosobo pun Ternyata sudah ada 208 ODP 2 PDP Dan 1 pasien Positif COVID-19 Selain peta Pesebaran berdasarkan Kabupaten Kita juga bisa melihat Berdasarkan data rumah sakit Nah ini adalah Data pesebaran Berdasarkan rumah sakit Ini misalnya Di rumah sakit Dr. Sujono Magelang Yang saya tandai Yang ada bergambar Warna merah ini Nah Ternyata Sudah ada 8 pasien Dalam pengawasan Yang positif COVID-19 Ada 2 orang Yang sedang dirawat Untuk pasien Sembur dan meninggal Keduanya masih 0 Kemudian kita coba Di kabupaten Sukoharjo Dimana PDP-nya Atau pasien dalam Pengawasan ada 5 orang Dan juga Pasien COVID-19 Masih berjumlah 0 Kita coba Agak ke atas Ke Kota Semarang Dimana Disini sudah terdapat 18 pasien Dalam pengawasan Dan juga 7 pasien positif COVID-19 Yang mana 1 orang pasien Sudah meninggal Dan 0 pasien Sembuh Ya Berikut adalah Cara mengetahui Dari Provinsi Jawa Tengah Di dalam Laman ini Kita juga bisa Melihat berbagai Informasi yang bisa Dibaca Yang mana ini adalah Fakta Jadi Sangat jauh Dari hoax Ini di bagian atas Adalah Ringkasan Dari 1 Provinsi Jawa Tengah Dimana Di Provinsi Jawa Tengah Terakhir update Rabu 25 Maret 2020 Pukul 16 Waktu Indonesia Barat Ada 2.858 ODP Dimana 270 orang Ini masih Menjalani Perawatan Dengan Rinjian 38 Kasus Positif 4 orang Meninggal Dan 34 Orang Dirawat Dan ini adalah Daftar rumah sakit Tempat dimana Pasien dirawat Daftar kasus-kasus Meninggal Akibat COVID-19 Dan Yang terakhir Adalah Ini Ada Penjelasan Mengenai Apakah itu Arti ODP Atau orang Dalam Pemantauan Apa Arti PDP Atau pasien Dalam Pengawasan Demikian tips Dari kami Semoga Bisa Bermanfaat Seluruh Kota Terupakan Tempat Termain Yang Asik Oda Nanya Aku Senang Sekarang Seluruh 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 Terima kasih.